oi 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 gimana nih kabar kalian semua semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapan Subasa 2018 episode yang ke-47 yang berjudul duel yang ditakdirkan nggak usah banyak umuk langsung aja kita ke openingnya pada episode ini wasif mengganti bola yang tempes karena tendangan Tiger shot Yuga para pemain Nankatsu tak menyangka Yuga punya tembakan sehebat itu Ishizaki berkata kita harus berjuang sekuat tenaga kalau mental kita lemah Nankatsu tak akan bisa mengalahkan Toho mereka semua pun akan mencetak gol dan meringankan beban Subasa pertandingan dimulai kembali dari tendangan gawang dari Nankatsu bola diterima oleh Subasa dengan baik para pemain toho langsung maju untuk merebut bola dari Subasa dengan ribu Subasa para pemain toho dapat dilewati dengan mudah lalu Subasa membawa bola sendirian memasuki wilayah toho bola langsung dioper ke depan kepada Izawa inilah trio yang bertambah kuat selama kejuaraan kali ini mereka adalah mantan trio Sutatsu, Izawa, Taki, dan Kisugi mereka mulai menyerang di area pertahanan toho mereka akan berusaha mencetak gol untuk meringankan beban Subasa Yuga disuruh oleh pemain bertahan toho supaya tidak usah mundur serahkan saja semuanya pada mereka kali ini Nankatsu menyerang akan tetapi di depan gawang mereka dihadang oleh pertahanan kuat dari toho bola langsung dioper kepada Izawa pemain bertahan toho akan berusaha untuk menghalau tembakan Izawa namun Wakashimasu menyuruh mereka untuk membiarkan bolanya ditembak dari posisi itu ketika Izawa akan menembaknya datanglah Ishizaki dari belakangnya ternyata Ishizaki lah yang akan menendang bolanya bola ditendang oleh Ishizaki mengarah ke sisi kiri gawang namun menggunakan lompatannya Wakashimasu dapat menangkap bolanya Yuga sekarang menjadi tenang berkat adanya Wakashimasu Yuga berniat untuk mencetak gol dengan tiger shotnya Tsubasa berkata Wakashimasu memang keeper yang hebat selagi kaki Tsubasa masih sehat ia akan mencetak gol dengan drag shotnya kali ini toho kembali menguasai bola karena memiliki tiger shot para pemain toho berusaha memberikan bolanya pada Yuga bola diterima oleh Sawada yang menjadi pemain kunci di tahun pertamanya ternyata yang mengawal Sawada adalah Tsubasa agar Yuga tak bisa menembakkan tiger shotnya yang harus ia lakukan adalah menghentikan Sawada untuk melakukan operan dan terjadilah duel antar gelendang tengah di sepak bola pemain yang menguasai lapangan tengah merupakan pengendali situasi Tsubasa bisa terus menang karena berhasil menguasai lapangan tengah sebagai gelendang tengah Tsubasa adalah tujuan Sawada Sawada pun akan melakukan duel dengan Tsubasa tiba-tiba Izawa menyambar bolanya dari samping setelah bolanya berhasil direbut Reusutetsu langsung menyerang di tengah ada Izawa, di kanan ada Taki, dan di kiri ada Kisugi ternyata bola dioperkan ke belakang kepada Tsubasa sesuai janjinya Tsubasa akan mencetak gol dengan drag shotnya bola ditendang dan melambung tinggi melewati para pemain toho lalu bolanya menukik tajam ke arah gawang Kipun Wakashimashu bereaksi terhadap tendangan drag shot Tsubasa namun bolanya melewati tangan Wakashimashu dan menabrak tiang gawang sampai meletus itu berarti kekuatannya sama seperti Tiger Shot Yuga Yuga terkejut baru kali ini ia melihat langsung drag shot Tsubasa Wakashimashu juga kaget melihat drag shot Tsubasa sama halnya dengan Tiger Shot Yuga namun kesannya bola seperti menerjang ke dalam gawang babak pertama sudah berlangsung 5 menit sampai sejauh ini skor masih sama Wakashimashu pun mendapatkan petunjuk untuk menghentikan drag shot Tsubasa ternyata Wakashimashu sudah berlatih untuk menghentikan Tiger Shot Yuga namun Wakashimashu tak dapat menyentuh bolanya sekalipun berkat latihan dengan Yuga waktu itu, Wakashimashu pasti akan menghentikan drag shot Tsubasa Wakashimashu pun menyuruh mereka untuk memainkan sepak bola toho seperti biasanya Yuga sangat senang sekali melihat teman-temannya sudah berkembang sejauh ini dengan bola baru pertandingan dimulai kembali tiba-tiba Yuga mundur sampai ke lapangan tengah Wakashimashu langsung memberikan bolanya kepada Yuga bola diterima oleh Yuga dengan baik Pemain pertahanan Katsu maju untuk menjaga Yuga dikarenakan mereka maju, jadi pertahanan yang Katsu menjadi longgar Ishizaki dan Nakashimashu pun langsung disuruh mundur dan Izawa lah yang akan menjaga Yuga di lapangan tengah namun sebelum Yuga dikawal, ia mengoperkan bolanya ternyata Yuga mengoperkan bolanya kepada Sawada yang sedang berlari maju dan ternyata Yuga dan Sawada melakukan pergantian posisi dan lagi-lagi Tsubasa datang untuk menjaga Sawada Usut punya usut, Tsubasa sudah membaca strategi pergantian pemain dari Toho Sawada berusaha melewati Tsubasa menggunakan permainan 1-2 yang brilian bersama Sorimachi Sorimachi langsung menendang bolanya dengan sekuatan naga tapi Kimmer Morisaki melompat dan meninju bolanya Toho pun gagal untuk mencetak gol bola yang dibuang dikejar oleh Izawa dan Yuga tiba-tiba Yuga berlari ke arah berlawanan ternyata Yuga menyadari jika temannya yang akan merebut bolanya bola dioperkan kepada Yuga dan langsung digiring olehnya terlihat ada Sorimachi dan Sawada yang berlari maju mendekati gawang Nankatsu Yuga sudah melihat arah jalur tembakannya setelah terlihat Yuga langsung menendang bolanya menggunakan tiger shotnya dengan cepatnya bola melewati para pemain Nankatsu dan gol Nankatsu pun tak berkutik menghadapi tiger shot Yuga Tiger shot kedua Yuga akhirnya dapat menghasilkan gol bagi Akademi Toho dan ini menjadi gol pertama Yuga dalam kejuaraan kali ini pelatih terkejut padahal Yuga sudah lama tak bermain dengan rekan setimnya namun permainan mereka begitu kompak walaupun unggul satu angka Yuga menyuruh teman-temannya supaya jangan lengah sedikitpun di sisi lain Tsubasa menyuruh timnya untuk tidak membiarkan tembakan tiger shot Yuga dilepaskan mereka akan menyegel Yuga lapangan tengah dijaga gelendar tengah di depan gawang dijaga oleh back Nankatsu pun bangkit kembali dan akan menyerang balik Tsubasa akan membalas gol tiger shot Yuga dengan drug shotnya pertandingan dimulai kembali berkat dukungan dari siswa SMP Otomo Ishizaki pun akan unjuk gigi Tsubasa mengoper bolanya kepada Ishizaki setelah diterima, Ishizaki maju untuk menyerang saat diserbu back lawan, Ishizaki mengoperkan bolanya Yuga yang berada di lapangan tengah merebut bolanya sepertinya akan terjadi duel antar kapten dengan bola yang di tengah mereka berdua akan menendang bolanya dengan kekuatan mereka namun Tsubasa menghindari bentrokan fisik Yuga pun terkejut bola sekarang berada di kaki-taki back to home mengatakan Tsubasa itu pesundang karena ia menghindari duel dengan Yuga Tsubasa pun marah bola langsung diberikan kepada Tsubasa ternyata tujuan Tsubasa menghindar adalah untuk membuat cederanya tidak semakin parah Tsubasa hanya fokus untuk menang Tsubasa berlari seolah dirinya tak cedera Tsubasa sudah memasuki mode menembak Yuga menurut teman-temannya untuk menghentikan Tsubasa Sawada langsung menyatarkan sliding tackle dari belakang dengan lompatan Tsubasa dapat menghindari tackle dari Sawada Sekali lagi Tsubasa memasuki mode menembak datanglah back to home untuk membuat dinding pemblokiran Tsubasa pun menembak bolanya menggunakan drive shotnya bola melambung tinggi melewati back to home dan lagi-lagi kipar wakashimasu bergerak dari gawang untuk bereaksi terhadap drive shot Tsubasa wakashimasu berdiri di garis gawang lalu melompat sesuai timing jatuh bola wakashimasu pun berhasil menangkap bola dengan menggunakan satu tangan ternyata drive shot yang telah dipatahkan itu kekuatan putarannya belum terhenti wakashimasu pun terdorong ke dalam gawang bersama bolanya para pemain toho terkejut pada menit ke-10 drive shotnya Tsubasa membuat kedudukan menjadi seimbang para pemain ankatsu sangat senang sekali karena kedudukannya masih seimbang Tsubasa dan yang lainnya akan membalikkan kedudukan wakashimasu sangat kesal sekali ia mengira tembakan Tsubasa bisa dipatahkan setelah diberi semangat oleh Hyuga selanjutnya wakashimasu pasti akan menghentikan drive shot Tsubasa tiba-tiba lengan kiri wakashimasu terasa sakit sepertinya wakashimasu mengalami cedera pertandingan dimulai kembali dengan skor sama dengan cepatnya bola dapat direbut oleh nankatsu takipun mengoper bolanya kepada Tsubasa setelah diterima Tsubasa berencana untuk melancarkan drive shot untuk kedua kalinya saking keternya penjagaan Tsubasa tak bisa melakukan tembakan ia pun mengantinya menjadi operan bola mengarah kepada Taki bola langsung ia operkan ke depan kepada Tsubasa wakashimasu dan Tsubasa melompat untuk mengambil bolanya dan terjadilah bentrokan di udara mereka berdua pun terjatuh bola yang terlepas langsung ditendang oleh Kisugi tapi Sawada dapat menghentikannya dengan sundulan Toho pun lolos dari situasi genting semua pemain langsung berlari untuk melihat kondisi Tsubasa dan wakashimasu Tsubasa berkata bahwa dirinya baik-baik saja pertandingannya juga baru dimulai sedangkan wakashimasu juga baik-baik saja hanya sedikit tuka mamar namun sepertinya wakashimasu mengalami cedera yang serius pelatih kira menjelaskan saat SD wakashimasu dirawat di rumah sakit karena patah tulang bahu dan kaki pelatih kira berharap semoga saja cederanya itu tidak kampuh kali ini Nankatsu mendapatkan tendangan sudut Taki langsung menendangnya ke depan gawang para pemain Nankatsu melompat bersama untuk menyuntul bolanya namun dengan tinjung wakashimasu membuat bolanya terbuang juga dan pelatih kira menyadari kalau wakashimasu sepertinya mengalami cedera bola yang terbuang mengarah kepada Tsubasa lagi-lagi Tsubasa melancarkan draw shotnya namun kali ini tembakan Tsubasa meleset bolanya melambung menjauhi gawang sepertinya ini adalah pengaruh dari cedera kaki dan bahunya draw shot Tsubasa pun gagal pada menit ke-15 tubuh Tsubasa sudah babak belur itu berarti Tsubasa sudah tidak bisa lagi menggunakan draw shotnya dan episodenya selesai selamat menikmati